Sahabat-sahabat pecinta dan petani Serikaya Jumbo, saya akan memberikan tips dan penjelasan bagaimana cara membuat pohon Serikaya Jumbo ini berbuah dengan lebat. Ada dua cara dengan dua kondisi tanah yang berbeda di mana pohon Serikaya tumbuh. Yang pertama adalah di lahan kering. Ini kebun Serikaya kita yang berada di lahan kering. Kalau di lahan kering, maka pada musim kemarau, akhirnya kekurangan air, sehingga daunnya berguguran. Namun jangan khawatir, karena setelah daunnya berguguran, akan timbul bunga-bunga yang seperti ini. Luar biasa. Amazing. Luar biasa. Banyak sekali. Coba lihat, sahabat-sahabat. Coba lihat. Perhatikan. Luar biasa. Namun tentu, setelahnya timbul bunga-bunga dan daun-daun muda, jangan dibiarkan tanahnya kering. Karena pertumbuhan bunga dan daun yang kemudian disusul oleh perkembangan dan pertumbuhan buahnya, membutuhkan air yang cukup. Luar biasa, sahabat-sahabat bisa lihat, pada setiap rantingnya, itu ada beberapa bunga. Yang tentu nanti, kalau sudah menjadi buah, kita tidak membiarkan semuanya buahnya membesar. Kita akan pilih mana calon buah yang potensial untuk menjadi besar dan mana yang harus kita buang, sehingga tidak terlalu banyak buahnya. Demikianlah langkah yang harus kita lakukan terhadap pohon-pohon serikaya di tanah kering. Cara yang kedua, yaitu di tanah yang lembab atau yang berair, sehingga penyerapan air yang cukup pada pohon tersebut, Bisa diatur, akan menghasilkan daun yang lebat, sehingga sepanjang tahun dia, daunnya, tidak rontok. Akan silih berganti. Ketika dia sudah tua, maka akan datang yang muda. Dengan banyaknya daun, maka akan menghambat banyaknya bunga. Oleh karena itu, kita ambil daun-daunnya, kita petik daun-daunnya, sehingga nanti akan tumbuh bunga-bunga seperti ini. Tuh, lihat sahabat-sahabat banyak, ya banyak, ya lihat, 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 perhatikan. Saya ulangi lagi, bahwa dua cara tadi, dengan dua kondisi tanah. Yang pertama, tanah yang kering, itu dia akan rontok sendiri, tanpa menggunakan bantuan tangan kita dirontokkan. Dia secara alamiah, kekurangan air, dia akan rontok sendiri. Tetapi, pertimbangkan, jangan sampai kemudian terlalu kering, sehingga pohon serikaya itu mati. Pada tanah yang berair, hampir pohon serikaya ini selalu berbuah sepanjang tahun. Walaupun memang ada musim utamanya, biasanya pada bulan-bulan, di mana musim hujan terjadi. Demikianlah, apa yang bisa saya jelaskan kepada para sahabat, para pecinta, buah serikaya. Baik serikaya jumbo atau serikaya yang biasa saya kira perlakuannya sama. Terima kasih.